Set your love on the earth Set your love to the world Halo semuanya, selamat datang di channel Rehan Sudrajat Salam kenal untuk teman-teman semuanya Channel ini sebenarnya gak membahas mengenai spesifik mengenai audio production Atau misalnya music recording Tapi lebih membahas mengenai perjalanan musik Terutama musik tradisional Ataupun ada manggung Atau misalnya lagi recording atau apapun Dan saya mau coba sekarang untuk bahas mengenai Review mengenai music recording Atau misalnya recording tools Salah satunya seperti ada sound card Terus ada juga speaker, microphone, dan lain-lain Jadi pantengin terus channel ini Dan juga coba lihat untuk video-video lainnya Nah untuk video ini saya membahas mengenai audio interface Sound card atau EDDA converter atau apapun itu Universal Audio Apollo Twin X Jadi untuk video ini saya gak akan terlalu bahas mengenai hal teknis Mengenai sound card ini Karena udah banyak banget youtubers yang review Mengenai sound card ini Cuma saya mau bahas mengenai perspektif saya Gimana sih cahaya makanya dan fitur-fitur apa gitu Nanti akan saya bagi dalam beberapa video Ini video pertama jadi General information Atau informasi yang secara umum Dan gak ada review audionya Yang gak ada audio sample Jadi nanti di video kedua semoga ya Cuma saya mau menunjukin kenapa saya pilih ini Dan pengalaman saya gimana selama ini Selama makanya dari tahun 2020 Bulan November Jadi saya baru berapa bulan pakai ini Ganti dari Complete Audio 6 4 channel juga in Dan ada 6 out Tapi ini ada 2 in dan ada 4 out Kalau gak salah Iya bener Jadi langsung aja kita bahas untuk Universal Audio Apollo Twin X Nah jadi Apollo Twin X kenapa saya milih audio interface ini Waktu saya masih pakai Complete Audio 6 Saya itu ada pakai beberapa preamp Karena preampnya si Complete Audio 6 ini Gak terlalu kenceng Gak terlalu ngangkat lah gitu Bahasa ininya ya Gak teknisnya Jadi pakai preamp lagi Dan pakai beberapa kompresor Baru nyampe ke Complete Audio 6 Nah itu buat saya merasa Kayak gimana ya Terlalu banyak yang dibawa gitu Dan alat-alatnya juga sedikit banyak Nah saya mikir waktu itu Karena saya mobile Pindah beberapa negara Pindah beberapa lokasi Tempat Saya pikir Wah ini mungkin harus sesuatu yang Compact Dan semua udah disini gitu Dan akhirnya saya memutuskan beberapa review Untuk lihat beberapa review Beberapa interface Akhirnya jatuh pilihan pada Upload Twin X Kenapa? Karena semua Preamp-preamp disini Atau emulationnya disini Udah lengkap banget Dan bisa menggantikan Preamp-preamp Seperti Hardware Misalnya contohnya Saya kemarin pakai Golden Age Pre-73 Kalau gak salah ya Junior Oke saya pakai itu Dan waktu saya Lepas itu Saya pakai ini Suaranya gimana ya Kayak Kagum aja gitu Karena Si preamp yang emulasi Dari Apollo Twin X ini Bisa menggantikan Preamp hardware yang di Luar tadi gitu Dan saya ngerasa Wah ini bakal Mangkas Ini banget gitu Logistik terutama dalam Preamp, kompresor Beberapa Jadi saya jual Beberapa preamp dan kompresor Akhirnya Saya sekarang Cuman pakai Si Apollo Twin X ini Itu sih Sejarah ceritanya Kenapa saya pilih Karena Butuh untuk Mobile recording Portable Dan cuman bawa laptop Soundcard Sama headphone Sama speaker kecil Dan saya bisa Recording dimana aja Itu simple banget sih Tanpa harus bawa Apa namanya Preamp dan kompresor Gitu Oke kita bahas langsung Ke interface ininya Jadi disini ada knob Full Yang besar Di tengah enak banget Menurut saya sih Karena dia bisa Ngatur volume Ngatur gain Dari preamp Dan lain-lain gitu Terus disini ada Atoh sorry ya Kalau misalnya gak bisa lihat Disini ada knob Untuk input Dia bisa Ganti-ganti Input dari mic Atau misalnya Input dari line Jadi misalnya Kalau teman-teman Pakai jack line Itu nanti pakai yang line Terus kalau misalnya Untuk Mikrofon Itu nanti Mikrofon dan nanti Aktifkan Phantom powernya disini 48V Gitu Ini ada talk juga disini Jadi kalau misalnya Kita recording Ada orang yang di ruangan terpisah Bisa langsung mencet talk Dan kita bisa ngomong Lewat mikrofon kecil ini disini Suaranya enak banget sih Gitu Nah terus Next knob Ada dim Yaitu kalau misalnya kita lagi Dengar musik kenceng nih Lagi mixing misalnya Terus dia tuh Kenceng banget volume Terus Atau ada telepon Kita pencet dim ini aja Dan otomatis dia tuh Nurunin gainnya Sampai Yang kita bisa Nyaman untuk ngomong Dan Si musik itu di bawah gitu Jadi ini Fungsi yang oke banget sih Menurut saya Terus ada 48V Phantom power disini Yang bisa mengaktifkan Mikrofon Kondensor Seperti yang saya pakai sekarang ini Pakai sennheiser MKH416 Terus disini juga ada Fungsi-fungsi lain Ada pad Disini juga untuk Nurunin volumenya Terus disini Kalau misalnya kita lagi Mixing Terus itu stereo kan Dan kita pengen denger mono Otomatis suara yang dari Kini kanan tuh Ketengah semua Cet mono ini aja Terus disini ada mute Mute ini Bener-bener Bypass si volumenya Tanpa harus kita Harus turunin volume Nanti kita bisa bahas Ini ya Suaranya di video kedua Mute ini berguna banget Terus untuk monitor Disini ada knob monitor Kalau misalnya dipencet Kita bisa Terhubung sama monitor Atau headphone Disini sorry mati ya Jadi Kita bisa ngeliat Monitor headphone Kalau misalnya headphone Itu Dia nyala Si headphone nya Kita bisa naikin Dan ini monitor Nanti kita bisa nyalain sedikit Kalau gitu Oke Terus itu Ada microphone line juga Channel 1 channel 2 2 channel ya Nah sekarang kita kesini Ini ada line input Sebelah kiri sini Ini bisa gitar Bass Atau keyboard Atau apapun Yang bisa Gak harus Accelerate input disitu ya Jadi ini bisa masuk langsung Jack input Dan dia langsung Nge-bypass si Mi condenser Sorry bukan Mi condenser Jadi si line untuk Accelerate ini Nanti kita bisa bahas ke belakang Nah Terus disini juga ada headphone Headphone ini yang Kita colok ke headphone kita Dan kita bisa ngatur volume sesuai Volume yang kita mau Oke kita ke bagian belakang Oke Jadi disini ada beberapa Input dan output ya Ada optical in Disini kalau kita misalnya Mau pakai adat Atau misalnya kita mau Sambung ke beberapa channel lagi Kita bisa banget Actifin Colokin kesini Kabel opticalnya Langsung ke EDIT kita itu Terus disini ada Power On and off Gitu ya Jadi ini kalau misalnya off Kalau menyalain Langsung on Off lagi biasa Terus disini Untuk Apollo Tune X Dia pakai Thunderbolt 3 ya Yang 3 Disini bisa langsung Colok Langsung ke komputer kita Terus disini 12V Positive center Seperti biasa Dan disini Dia pakai Mekanisme lock Jadi kalau misalnya Kita masukin Kita muter sedikit ke kanan Dan dia nge-lock Terus kalau ngebukanya Kekiri dikit Baru tarik Gitu Nah Terus disini ada Microphone line input 1 Sama line input 2 Atau microphone Slash gitu ya Jadi kalau misalnya tadi Teman-teman colok yang ke depan Atau keyboard Atau bass Otomatis dia nge-bypass Line 1 ini Dan dia gak berfungsi lagi Gitu Jadi Waktu saya mikir Ini apakah bisa Pakai 3 channel Gitu ya Apakah kita bisa Colok satu di depan sana Satu sini Satu sini Ternyata enggak Pas kita colok sini Otomatis yang Line input 1 ini Ke bypass Gitu Dan dia coba pakai Yang depan tadi Terus ada Mikrophone line 2 juga Disini Oke Terus disini ada monitor Yang kita bisa Sambungin ke speaker kita Apa namanya Misalnya Speaker teman-teman Cuman ada 2 Emang ada 2 sih Jadi ini cuman Cuman bisa hanya 2 Untuk speaker monitor Gitu Terus disini Juga ada line output Nanti misalnya Kita bisa atur routingnya Dari Apa namanya DIY kita Dan bisa untuk Suara yang lain Itu sih Jadi gambaran Dari back panelnya Terus kita ke belakang sini Saya pakai yang Quad core disini Jadi ada 2 Untuk Apollo Twin X Ada yang quad core Atau yang ada Dual core Jadi ada dual core Disitu ada Atau ada quad core Bedanya adalah Si chip yang dipakai Untuk Si emulasi Si preampnya Itu lebih banyak Bisa dipakai Kalau misalnya kita pakai Quad core Dan dia lebih Kalau kita mixing Kita otomatis butuh banyak Preamp Butuh banyak EQ Atau compressor Dan kita pakai Kompresor dari UAD ini Otomatis Kita butuh lebih banyak Room Nah itu tuh Di Apa namanya Di Kondisikan dengan Si quad core Atau dual core Kalau dual core Agak terbatas Tapi kalau quad core Juga terbatas sih Memang kalau kita pakai banyak Cuman Agak sedikit ada Lebih space lah Gitu Seperti itu sih Terus Itu aja Paling Dari Back panelnya Terus Udah semua Kita coba Ini ya Apa namanya Sekarang coba Colok ini Si Apa namanya Aduh sorry Agak bisik nih Ini kita colok Nah sekarang Ini tanda-tanda panahnya Kalau ada tanda panah Langsung colok ke situ aja Seperti ini Nah udah masuk Masuk puter ke kanan Set Nah Kita nyalain ya Oke Sip Nah Jadi ini ada Monitor disini Kalau ke monitor Kita otomatis bisa ke speaker langsung Kita atur output Speakernya kita Nah itu Otomatis Misalnya Volumenya segini Kita lagi dengerin tadi Sekarang coba praktek ya Terus ke dim Otomatis Kalau kita kedip-kedip Kalau dia kedip-kedip Kayak gini Tandanya dia Volumenya ngedrop dulu Dan Apa namanya Kita gak usah Kecilin seperti ini Otomatis Kalau kita dim Suaranya seperti ini Volumenya segini Nah Kayak gitu dimnya Terus Kalau misalnya kita pencet Ini kan lagi di monitor nih Otomatis speaker kita Misalnya kita matikan disini Terus kita Pencet Ini Ini headphone Nah ini sekarang Kita doarin di headphone sekarang nih Itu gak efek sama monitor tadi Jadi cuma di headphone aja gitu Itu dia Terus ini untuk Pilihan preampnya Ini microphone Ini gain si microphonenya Kita naikin berapa Untuk channel 2 Tadi Ini sekarang channel 1 Bisa dilihat ya Rubah-rubahnya Terus ini Kalau misalnya mau ganti line Misalnya kita pakai microphone Line otomatis Dia jadi orange disini gitu Jadi Flexible banget sih Gitu Terus Kalau misalnya kita di Microphone input Ini di microphone Kita bisa lihat ada 48V Otomatis Nah Kalau dia kedip-kedip Kita sedang mengaktifkan si Phantom powernya Untuk Microphone condensor kita Seperti itu Matiin lagi Terus tadi ada pad Ini untuk Ngecilin si drop si volumenya Terus ada Apa namanya Kalau kita di monitor Kita bisa di mono disini Kalau nyala Agak orange Berarti dia Kalau dia dim Tandanya dia sedang di mono Apa namanya Section gitu Kalau pencet lagi Dia kembali ke stereo Ada mute Otomatis Teman-teman bisa lihat Kalau misalnya merah Otomatis dia nge-mute si suara speaker Misalnya kita sedang kenceng kayak gini Terus kita ada telepon Mute Otomatis dia nge-cut si speaker tadi Gitu Itu sih Paling Gambaran dari Apollo Twin X Jadi mohon maaf Kalau gak bisa menyeluruh ya Karena Udah banyak banget Video yang lain Bahas mengenai detail Nah sekarang Pros and cons nya nih Selama saya pakai dari November Sampai sekarang Kalau pros sih Tadi seperti yang saya bilang Enak banget sih Dia kalau misalnya Dia udah gak butuh preamp lagi Tapi Apa namanya Kita memang harus atur sih Atur semuanya Dan gain nya semua Masing-masing gitu Jadi Kita gak usah pakai preamp lagi Terus Dan dia nge-cut Nge-cut semua Preamp compressor yang hardware Ini udah cukup banget sih Kalau menurut saya Saya pakai ini Gitu Terus Sudah tuh keunggulan juga Suaranya asik banget Jernih Ngangkat gain nya juga asik Terus untuk monitor nya juga Untuk headphone juga oke Dia ngangkat si Headphone nya Terutama kalau kita pakai OHM yang rendah 80, 60, 40 Dia bisa ngangkat banget Itu paling Terus apalagi yang Pros nya ya Memang ini sih Apa namanya Beda suaranya gitu Karena Bisa dibilang Otomatis jauh lah Kalau misalnya saya bandingin Sama Complete Audio 6 Karena itu perbandingan saya Cuman ini sih Pernah coba Jadi saya ngerasa drastis banget Si naik ininya Naik Kualitas suaranya Terutama Kekutu recording sih Gitu Kerasa banget Pokoknya oke Nah terus Kondisinya adalah Ini tuh bisa panas banget Terutama kalau misalnya Teman-teman pakai Di ruangan yang Misalnya gak ada AC Atau misalnya Ventilasinya Kurang baik Terutama itu bisa Menambah Casing si Enclosure nya ini Bisa panas banget Itu saya juga gak tau Tapi kalau misalnya Baca-baca di Forum Itu mungkin ada Beberapa kendala Tapi gak tau sih UAD sedang Identified Mungkin sedang Identifikasinya gitu Terus Kedua adalah Kita harus beli Preamp-reamp tadi Jadi Beli preamp-reamp tadi Kompresor Reverb Atau misalnya delay itu Itu gak gratis Tapi ada juga yang gratis Jadi Kalau misalnya kita beli ini baru Otomatis kita dapat Bundle Beberapa preamp dan kompresor Yang kita bisa langsung pakai Cuman kalau misalnya Kita mau pakai Preamp-reamp lain Yang Apa namanya Dijual di Dan misalnya Dia punya kualitas bagus Seperti NIF Atau misalnya Ada Lain-lain Itu kita harus beli Dan Memang harganya gak murah Jadi Saya pun belum beli Sampai sekarang Cuman pakai Bonus bundle Preamp dan kompresor Yang bawaan Dari waktu saya beli ini Jadi memang Itu sih yang harus dipertimbangkan Kalau teman-teman Misalnya berminat Untuk membeli Apollo Twin X Atau misalnya produk UAD yang lain Karena kita harus beli Si preampnya itu Kalau misalnya kita ingin Advance gitu ya Untuk memperkembangkan Si preamp-reamp Atau kompresor tadi Jadi itu aja sih Karena Ibaratnya Kita udah beli Headphone Sorry Kita udah beli Soundcard Audio interface ini Tapi kok harus beli preamp lagi Itu sih paling sih Yang jadi Kekurangannya Untuk saat ini Siapa tau mungkin Dalam beberapa waktu ke depan Bisa gratis Semoga aja gitu Jadi itu sih Yang saya pakai mungkin Dari selama ini Beberapa bulan Pros and cons Tapi sound wise Oke banget Saya suka Terus dia itu juga Compact Ringan juga Praktis sih Kita gak usah mikirin apa-apa lagi Tinggal bawah ini Colok komputer Colok gitar Atau colok bass Atau apapun Kita udah bisa langsung recording Gitu Jadi itulah Review singkat Mengenai Apollo Twin X Jadi semoga-moga Semoga teman-teman berkenan Dan kalau misalnya ada input Atau misalnya terkait dengan Recording Atau ngasih masukkan Silahkan banget Comment Atau misalnya kirim email ke saya Boleh banget Jadi Makasih banyak Semoga membantu Pilihan teman-teman Yang sedang cari Soundcard Atau audio interface Karena saya pernah di fase itu Saya bingung nih Aduh saya ingin ganti Gitu kan Apa nih Video Youtube ditonton semua Forum-forum Youtube Eh forum-forum Dibaca semua di internet Cuman Bingung juga Jadi I feel you Been there Done that Jadi Semoga bisa membantu Pilihan teman-teman Thank you Sampai ketemu di video berikutnya Sip